Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita gc3 modifit Hai pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya merakit kabel bodi untuk pengapiannya full web ya punya full web jadi nya DC Hai ngapainya Mega Pro ya lor ya merakit kabel dari nol ini nanti dari awal sampai akhir lor ya semuanya sampai jadi nanti akan kita kerjakan kemudian biar kalian semuanya bisa mengerjakan sendiri di rumah Bagaimana cara-caranya dan triknya biar kabel ini enggak untuk biar kelistrikan enggak gampang rewel lor jadi nanti saya kasih tip-tip Hai ini sudah dipersiapkan kiprok kiprok menggunakan Mega Pro nanti CD ini juga pakai shogun sama aja nanti kemudian untuk holder kanan kiri pakai ninja Hai ini juga ada double staternya nanti Hai Oke langsung saja ya lor Oke semuanya ini kabel bodinya apa ini yang dari 10 sudah saya masukkan kerangkai ini ya biar terlihat rapi kemudian ini kabel yang besar ini untuk dinamo nanti kemudian ini kabel ini yang kesepul sama pulser sama masa ya tak masukkan langkah ke sini nah ini biar rapi ya jadi untuk warna kabelnya ini saya sesuaikan dengan aslinya jadi ini dua ini kuning ini sepul kemudian yang hijau ini masa udah yang biru ini pulser nanti oke tapi sebelum kita merakit itu kita cek dulu sepulnya ini apakah sambungannya sudah benar kita cek dulu ini nanti apakah mengeluarkan arus apa enggak kita cek dulu setelah normal baru kita sambung ke kiprok Oke ikutin terus kali lagi nontonnya jangan di skip lor biar kalian enggak gagal paham dan bisa benar-benar memahami urut-urutannya ya jangan di skip jadi sebelum kita sambung ke kiprok untuk kabel 10 ini yang dua ini yang warna kuning itu kita cek apakah ada arusnya ini kita setelah kemudian kita tempelkan ya nah ternyata ada arusnya udah ada arusnya ya langsung kita sambung ke kiproknya jadi yang warna kuning tadi di kiprok ini kan kabelnya ada lima merah hitam hijau sama kuningnya dua nah yang dari sepul tadi kita sambungkan ke warna kuning yang warna kuning karena ada dua ya ini sambungan semua ya oke sambungkan dua tadi dan kalau kita mau rakit kabel bodi itu usahakan yang kita rakit dulu pengapiannya ya pengapian dulu baru ke listrikanya untuk rating bel dan lampu dan lain-lain itu nanti setelah pengapian ini semua kerakit oke sudah tersambung kan kemudian ini yang masa yang masa ini nyambung di masa ya so oke oke bentar saya sambung ya untuk kiprok nanti saya jelaskan biar untuk mempersingkat durasi ya lor oke ini untuk kiprok sudah tersambung lor ya jadi saya jelaskan sebentar ini untuk sambungan kiproknya nah disini ada kabel hijau ya posisinya seperti ini ya kabel hijau ini kemasa ini sudah kemasa ke bodi ya kemudian yang kuning tadi ke sepul dari sepul kemudian yang hitam tengah ini hitam ini ke outputnya kontak ini kabel kontak kan ada dua kalau DC kan ada dua sini nah yang hitam ini ke output kontak ini untuk kontrol kontrol tegangan yang dikeluarkan oleh kiprok kemudian yang merah ini nanti untuk pengisian jadi kita sambung di kontak warna merah ini kontak tapi alangkah lebih amanya lagi ini dikasih sekring lor ya berhubung ini saya belum beli sekringnya jadi ini saya sambungan langsung tapi saran saya dikasih sekring lor ini yang masuk ke kontak ini di sambung sekring ya kemudian disambung lagi ini ke api jadi di jasuk dijadikan satu sama sekunnya ini ya nah jadikan satu seperti ini ini nanti ke plusnya aki seakan ada dua sini ke plusnya aki sama ke bendik nanti nyambungnya yang ini bendik sama plus aki ya oke kita pasang dulu ya jadi di bendik ini nah ini yang bahutan ini ini tadi yang dari kiprok pengisian ya kalau punya kiprok plus sama aki ini nah ini nanti ke plusnya aki kemudian yang satunya ini ke dinamo stater ya yang disini dinamo stater nah jalurnya kesini tadi yang satunya ini ke plusnya aki seperti itu ya terus kemudian sebelum kita sambung ke aki dan cdi kita cek dulu ini pengisian ini kita selah dulu ini di cek apakah mengeluarkan arus apa enggak kalau normal harus mengeluarkan arus ini harus pengisian ya oke di cek dulu tebak 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 loh tebak tebak loh tebak itu seperti ini ya tebak dulu nah ini lebih jelas loh ya Lalu kemudian kita selah Keluar dah arusnya Arusnya sudah keluar Berarti ini normal penyambungannya sudah benar Kemudian kita langsung sambung CD-nya lor Oke lor Ini CD-nya sudah tersambung lor ya Untuk mempersingkat durasi lor Jadi tak sambung dulu Penyambungannya tidak saya rekam ya Cukup saya jelaskan saja untuk jalurnya Yang penting kan jalurnya Oke untuk CD-nya yang sebelah sini Ini untuk arus Ini nanti disambung ke outputnya kontak Yang kabel hitam Nah ini tadi kan kabel kontak Yang outputnya ya Untuk arus DC seperti itu yang bagian sini Kemudian yang sini nanti ke koel Nah ini ke koel Dibung ke koel ya Kemudian yang ini ke masa Kabel hijau ini disambungkan jadi satu ke masa Kemudian yang ini masa yang dari sepul tadi juga disambungkan jadi satu Kita tempelkan di body Nah ini pakai sekun ini ya Kemudian yang satunya lagi yang sebelah sini ini ke Pulser Nah ini output biru dari mesin Pulser ya Oke Sekarang kita cek Tapi sebelum kita cek Kita pasang dulu akinya lor ya Kita pasang dulu akhirnya Akinya Bentar Ini lor Akinya sudah terpasang ya Yang plus ini Yang plus ini tadi yang Gandeng sama bendik tadi Sama pengisiannya dari kiprok Merah tadi Kemudian yang minnya ini Langsung nempel di body Jadi satu semua ya Kemudian kontak sudah nyambung Oke Kita tes Di kewelnya sini apakah Meluarkan arus Atau belum lor ya Ini kita on kan Oke kita coba Kita selah Disini apakah keluar Yuk Nah ternyata keluar lor Sudah keluar ya Sudah benar dalam penyambungan pengapiannya Jadi seperti itu lor Untuk pengapian CDI kiprok Bendik sudah Terpasang Ini maaf ya Ini gak langsung saya rapikan lor ya Biar durasinya gak kelamaan Kemudian yang selanjutnya Kita akan merakit ke listrikannya Yaitu lampu rating bell Dan nanti tombol staternya Oke Langsung saja eksekusi Oke yang pertama kita sambung Nanti kabelnya Rating lor ya Label Zain kanan kiri Jadi awalnya Untuk Zain ini Sebelah belakang ini Kita sambungkan nanti langsung ke Lampu rating depan ini ya Oke Jadi yang kiri kita sambungkan Jadi satu sama yang kiri Yang kanan kita sambungkan jadi yang kanan Kemudian Kita sambung lagi ke holder Seperti itu ya Oke Kita sambungkan dulu ya Kabel ratingnya Simak terus Sejujurnya Tercepat lor Ben paham Oke jadi untuk kabelnya Sudah saya sambung Jadi ini kabel Dari rating belakang ya Yang kuning ini Sebelah kiri Kita sambung Ke rating depan Juga yang sebelah kiri Jadi ini yang sebelah kiri ya Yang warna kuning ini Kemudian kita sambung Di kabel loader Yang bagian rating kiri Ini Holder Ninja Kalau kiri itu Eh sebelah kanan Lupa maaf Loh ya Sebelah kanan Maksud saya Rating sebelah kanan Itu warnanya hijau Dari holder Kemudian yang Sebelah Kanan Sebelah kanan Ini Warnanya Abu-abu Dari holder Nah ini dari Lampu rating belakang Sambungkan sama Rating depan Kemudian disambung lagi Ke holder Yang warna abu-abu Untuk Ninja lor ya Kemudian Kita akan menyambung Flasher Flashernya nanti Oren ini ya Oren ini nanti Ke flasher Ke flasher Yang ada Hurufnya L Kita sambungkan L Oke bentar Kita ambilkan Flashernya dulu Oke lor Jadi seperti ini ya Ini yang dari Holder ya Warna oren Untuk Untuk Holder Ninja Kalau Holdernya MP Tigger Punyanya Honda Itu warnanya Babu Babu tua ya Ini Ninja Warnanya oren Dari holder Yang bagian Tengahnya Ini disambung Ke flasher Ke flasher Yang ada Kodenya L Disini Disini Remang-remang Tulisannya gak jelas Ini flashernya Ini hurufnya L Ya kemudian Yang ini ada Hurufnya B Yang sebelah sini Gak begitu jelas B ini Masuk ke outputnya Kontak Yang warna hitam Ini tadi Ya Tambung ke outputnya Kontak Seperti itu ya Penyambungannya Oke Kita tes Dulu Kontak Nyalakan Oke Kontak sudah Dionkan Kemudian ratingnya Kita tes Sebelah kiri Nyala lor Depan nyala Belakang Juga nyala lor Lanjut Yang sebelah kanan Nyala Belakang Yang depan Nyala Oke Jadi begitu Cara penyambungannya Lanjut Kita sambung Ke bagian Lampu Lampu depan belakang Llor ya Kita sambung Halo Tak sambung Llor ya Kabelnya Disambung Dulu Untuk Kabel Lampunya Llor Oke Sudah Tersambung Ini Untuk Lampunya Oke lor Penyambungan Penyambungan Untuk jalur Lampu Depan Dan Belakang Llor Jadi Ini Lampunya Kan Ngambil Dari Aki Karena Lampu Penterangannya Mega Pro Standarnya Itu kan DC Lampu DC Jadi Ngambil Dari Aki Jadi Ini Yang Kabel Dari Holder Kanan Llor Kita Ambilkan Dari Suite Ini Stop Engine Ini Kabel Ada Dua Warnanya Coklat Sama Hijau Strip Putih Ini Ya Yang Coklat Ini Disambung Ke Output Kontak Yang Warna Hitam Tadi Ini Ini Sambung Disini Kemudian Yang Kabel Satunya Lagi Yang Warna Hijau Ini Kita Sambung Ke Holder Kiri Holder Kiri Ninja Warnanya Biru Strip Uning Ini Kita Sambung Jadi Satu Seperti Ini Yang Kabel Satunya Oke Kemudian Disambung Lagi Ke Lampu Belakang Ini Jadi Digabung Ke Lampu Belakang Ini Ke Lampu Belakang Ini Oke Sudah Bisa Dipahami Kemudian Lampu Jarak Jauh Jarak Jauh Untuk Holder Ninja Itu Warnanya Merah Strip Hitam Yang Ini Merah Strip Hitam Bentar Loh Nah Ini Merah Strip Hitam Ini Untuk Jarak Jauh Langsung Masuk Ke Lampu Depan Kemudian Jarak Dekat Merah Strip Kuning Ini Saya Pegang Ini Untuk Memaksimalkan Penerangannya Atau Lampu Depannya Bisa Ditambahkan Relay Agar Lampunya Nyalanya Lebih Terang Untuk Pemasangan Relay Sudah Pernah Saya Bahas Di Video Sebelumnya Silahkan Ditonton Tapi Ini Perakitannya Saya Rakit Secara Standar Standarnya Motor Mega Pro Jadi Enggak Pasang Relay Itu Bisa Ditambahkan Relay Oke Sekarang Kita Tes Lampu Depannya Apakah Sudah Bisa Nyala Atau Belum Oke Kita Tes Kontak Kita On Kan Dulu On Kemudian Sakralnya Kita Nyalakan Sakral Lampunya Oke Ternyata Nyala Lur Bukan Sulap Bukan Sihir Nyala Kita Tes Jarak Jauh Jarak Dekat Sudah Ya Lampu Belakang Juga Nyala Lur Itu Nyala Etok Tau Laten Ya Luh Nyala Lur Ya Untuk Pemasangan Lampu Sudah Mantap Lur Lanjut Ke Pemasangan Bell Oke Kita Lanjut Ini Bellnya Sudah Terpasang Ini Oke Kita Bell Oke Lur Ini Untuk Jalur Klakson Atau Bell Ini Untuk Jalur Kabel Untuk Older Ninja Warnanya Hitam Sama Hitam Strip Guning Nah Ini Hitam Strip Guning Sama Hitam Yang Hitam Ini Nanti Masuk Ke Output Kontak Nah Ini Saya Jadikan Satu Yang Untuk Jalur Lampu Tadi Ya Itu Output Kontak Kemudian Yang Hitam Strip Kuning Ini Yang Satunya Masuk Langsung Ke Klakson Nah Kita Sambung Klakson Dan Klakson Yang Satunya Ini Kemasa Nah Ini Masa Ya Menyambung Kemasa Sini Nah Masa Oke Kita Tes Dulu Contact On Tekan Tombol Awas Jangan Kaget Lur Nyal Nyal Lur Ya Sudah Nyala Kita Lanjut Apa Wayai Oh Tombol Stutter Oke Kita Sambung Tombol Stutter Ini Nanti Tombol Stutter Kita Menggunakan Ini Tombol Yang Di Holder Kiri Ini Kabel Yang Sebelah Sini Puning Sama Putih Ini Kita Sambung Ke Bendik Oke Kita Sambung Dulu Untuk Mempersingkat Durasi Biar Kalian Tidak Busan Nanti Pokoknya Intinya Bisa Dipahami Oke Lur Untuk Tombol Stutter Sudah Saya Sambung Saya Jelaskan Untuk Penyambungannya Oh Iya Lur Ini Tadi Ada Yang Lupa Untuk Lampu Tembak Untuk Lampu Tembak Untuk Moto Holdernya Ninja Ini Warnanya Kuning Polos Ini Kuning Polos Harus Disambungkan Ke Output Kontakt Seperti Ini Tombolnya Ada Disini Lur Nah Tombol Ini Ya Berarti Kontak Kita On Kan Dulu Nah Ini Lampu Tembak Seperti Itu Ya Kemudian Untuk Jalur Stutter Tombol Stutter Tadi Menggunakan Tombol Yang Merah Ini Merah Ini Kabel Kuning Setrip Bijau Sudah Dua Kabel Nah Ini Kita Sambungkan Ke Output Kontak Jadi Jadi Satu Disini Untuk Lampu Lampu Tembak Bell Sama Tombol Stutter Jadi Satu Disini Output Kontak Kemudian Yang Kabel Satunya Lagi Warnanya Putih Strip Kuning Untuk Holder Ninja Kita Sambung Ke Bendik Yang Ini Nah Kita Tawa Bokong Kulor Nah Ini Ada Kabel Dua Yang Satunya Ini Nyambung Dari Holder Tadi Yang Satunya Kemasa Nah Ini Jadi Satu Kemasa Ini Ya Ke Bodi Oke Kita Tes Lur Kita Tombol Kontak Sudah On Ya Nah Dinamu Sudah Nyala Lur Ya Tapi Ini Belum Bisa Bunyi Lur Belum Bisa Hidup Soalnya Belum Ada Karburator Juga Belum Ada Kenapot Juga Belum Ada Memang Kita Lagi Perakit Kelistikan Dulu Oke Jadi Seperti Itu Perakitannya Mudah Dan Simple Dan Saran Saya Tiap Sambungan Ini Alangkah Baiknya Kita Soder Jadi Pokoknya Sambungan Sambungan Kabel Ini Harus Benar Benar Rapat Biar Enggak Gampang Ngepong Enggak Gampang Rewel Alangkah Baiknya Kita Soder Tapi Ini Nanti Saya Soder Semua Lur Kalau Langsung Saya Soder Nanti Kelamaan Durasinya Kepanjangan Lur Ya Apalagi Untuk Penyambungan Di Kabel Sepul Ini Ini Harus Benar Benar Rapat Semua Lur Oke Lur Demikian Tadi Cara Perakitan Kabel Bodi Full Web Pengapian DC Untuk Motor CB Dan Mega Pro Ya Ini Memakai Pengapian Mega Pro Tapi Kita Rakit DCB Jadi Seperti Itu Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Saya Terbaru Terima Kasih Atas Waktunya Dan Dukungannya Lur Sampai Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak